Intro Hai sahabat property Jumpa lagi di youtube channel saya Yanti Lisa Property Nah ini suasananya sore-sore gini Enaknya ngapain ya Sore-sore enaknya pasti jalan-jalan sore Nah hari ini Saya mau ajak kalian Review rumah yang Kece banget deh Ada di Gading Serpong Yaitu New Menteng by Paramountland Gading Serpong Oke sahabat property Sekarang saya sudah berada di Kawasannya New Menteng nih teman-teman Kalian tau gak sih Tapi keunggulannya apa sih Kalau kalian beli di New Menteng Ini ya Desainnya tuh keren banget Ini udah New Elegant ya Tropical Minimalist Lokasinya Oh cakep banget Ini si bidinya loh Si bidinya Gading Serpong Yang berada di pusat kotanya nih Udah gitu Ini areanya udah hidup ya Teman-temannya Jadi bukan suatu perumahan yang baru Yang masih sepi Ini udah hidup Udah banyak tetangga Jadi buat kalian yang takut sepi Gak usah khawatir Ini udah rame Lalu ada smart home loh Jadi ini udah rumah ini Udah pinter ya Udah smart home Jadi udah keren banget deh Terus udah gitu Kalau kalian beli rumah ini Kalian dapet special feature Dari Paramountland Keren banget kan Mau tau gak apa aja special feature-nya Kalian bisa dapet AC Untuk setiap kamar Itu merek Daikin atau Setara Lalu ada lagi smart home systemnya Itu udah dikasih sama Paramount Ada lagi solar water heater Lalu ada solar panel Lalu ini kalian bisa lihat nih Ini kanopinya ini udah skylight ya Keren banget Terus ada lagi Kalau kalian beli unit ini Masih dapet free IPKL 12 bulan Wah ini menawarannya menarik banget ya Pastinya kalian harus lihat unit ini Oke teman-teman Sebelum kita masuk ke unitnya Aku mau jelasin dulu nih New main tank itu punya dua tipe ya Cuma dua tipe aja kok Yaitu tipe detech dan tipe wall to wall Untuk ukurannya itu sama ya Lebar 12 x 15 Perbedaannya yang tipe detech itu Bangunannya 217 meter Apa sih kenapa 217 ini nih Kalian bisa lihat di sampingnya ini Ada akses untuk ART Supaya bisa lewat ya Jadi kalau ada tamu ART bisa lewat samping Lalu kalau yang tipe wall to wall Itu bangunannya udah full Luas bangunannya lebih besar Yaitu 257 meter Untuk tipe detech sendiri Harganya sekitar 4,8 Sedangkan untuk yang tipe wall to wall Harganya sekitar 5,2 emen aja nih Rumahnya udah keren Udah mewah Harganya gak nyampe kok 10 emen Nah untuk kamarnya Sama-sama dua tipenya itu Memiliki 3 plus 1 kamar tidur Dan 3 plus 1 kamar mandi Oke teman-teman Sebelum kita lihat ini rumahnya Jangan lupa ya nanti untuk like, komen, dan subscribe-nya Oke teman-teman Tonton terus ya Videonya sampai habis Jangan sampai kalian putus Jangan sampai di cut Yuk ikutin aku yuk Property Lovers Di bawahnya Keren banget ya Nah sekarang Saya udah masuk ke dalam Tipe yang detech ya teman-teman ya Nah kalian bisa lihat Seperti ini Ini Kalau kalian beli unit ini Kalian udah dapet ya Ini smart door lock Ini seperti ini udah dapet Oke Nah sekarang begitu masuk ya Ini kalian bisa lihat Penataan ruangannya Bisa juga untuk ruang tamu disini Dan living area Nah ini untuk ruangan seperti ini Cukup luas ya teman-teman ya Lalu di sebelah sisi sini Ini ada Di setting ya Itu bisa untuk dapur bersih Juga ruang makan kalian nih Ini boleh juga ya desainnya Cakep juga ya Aku juga kepengen deh Jadinya buat di rumah seperti ini Nah sekarang Di sisi sini Ini ada Dapur kotornya nih Nah untuk kalian yang suka Kobi masak Ini jendela ini Kalian bisa buka Supaya Sirkulasi udaranya Pada saat kalian memasak Bisa keluar ya Jadi gak bau di dalam rumah Ini pintu ini juga bisa Kalian buka loh Ya Pokoknya Kalian bebas memasak apapun Tanpa ada bau-bau Dalam rumah Nah property lovers Untuk di lantai ini Memiliki satu kamar tidur tamu ya Atau kalian bisa juga fungsikan Ini untuk kamar tidur Orang tua kalian Nah untuk ukurannya sendiri Ini gak kecil ya Teman-teman nih Kalian bisa lihat sendiri Aku rasa sih Ini ukurannya sekitar 4x4 Rasanya ada ya Untuk ukuran ini ya Lalu di sisi sebelahnya ini Udah ada kamar mandi Nah ini untuk orang tua Kalian gak usah khawatir Karena ini gak ada undakan tangga ya Di bawah ini Jadi aman buat orang tua kalian Jadi gak perlu khawatir Orang tua akan jatuh Karena turun tangga Atau naik tangga Kita ke atas yuk sekarang Oke sekarang saya udah berada di lantai atas ya Lantai dua Lantai ini memiliki dua kamar tidur Kita masuk ke kamar utama dulu yuk Oke property lovers Ini dia nih kamar utamanya Yang tipe detached ya Lihat ukuran kamarnya Gede banget ya Ini sih udah luas banget sih menurut aku ya Jadi kalian bisa lihat ini Untuk tipe tempat tidurnya Ini ukurannya sih Kalau yang dipakai ini sekitar 180-200 Tapi kalau kalian mau pakai yang 200-200 sih Aku rasa sih cukup banget ya Ini kalian masih bisa taruh sofa disini Dengan coffee table Lalu disini ada meja rias Wah aku jadi kepengen deh Punya kamar seperti ini Cantik banget ya Lalu disini ada Ini wardrobe ya Wah wardrobe nya keren banget nih Ini sih impian aku banget Wardrobe nya kayak gini Lihat deh Ada island disini Bisa kalian taruh untuk Untuk men-cewek-cewek Tas-tas branded kalian ya Lalu kalian bisa lihat ya Ada perhiasan Wah keren banget nih Rumah ini ya Lalu disini-sini Ini ada kamar mandinya nih guys Dan ukurannya cukup luas ya Ini kalau kalian mau pakai Bedtab Ini masih cukup banget sih Oke sekarang kita masih ada Satu ruangan lagi yang belum kita lihat ya Yaitu kamar anak nih guys Nah kamar anak ini Berada di sisi bersebelahan ya Dengan kamar utama Nah ini dia nih kamar anaknya Wah ini sih Buat anak cukup luas banget Dan pastinya Anak kalian akan nyaman ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati